Intro Oke guys Aku menemukan Menemukan Pohon ini mas bro Tapi kayak ini masih jenis beringin juga Dan menurut saya Ini bagus ya mas bro Dan Daunnya kayak begini ya mas bro Kayak begini mas bro Begitu Dan buahnya yang kayak begini mas bro Kira-kira menurut mas bro itu gimana Mungkin ada yang tahu Namanya Nama pohon ini Silahkan tinggalkan komen Di kolom komentar Dan ini jelas di atas batu ya mas bro Ini di Sumba ya mas bro Karena di Sumba ini belum Kayak di Bali atau di Jawa itu Yang tukang buat bonsai itu masih jarang-jarang ya Karena ini kami Karena ini kami Terinspirasi dari Yang tukang-tukang bonsai di Bali atau di Jawa itu Karena menurut kami itu indah Jadi Kami terinspirasi ya mas bro ya Dan ini modelnya ya mas bro ya Keren ini mas bro Mantap ini Lihat saja Perkarannya itu Mantap guys Dan hanya hari ini Kami belum Apa ya Belum apa namanya Hanya mau datang Periksa-periksa saja Atau Cek lokasi Dan mungkin besok kami akan datang Mendongkelnya mas bro ya Oke mas bro Kami sudah sampai di tempat yang Kedua Ya bilang sudah kedua ya Tadi kan yang pertama Coba sampai di gunung situ Woy Adi Kalau koben tuh gini bisa Adi Kalau koben tuh gini bisa Ini kira-kira mas bro Bisa gak ini ya Tapi ini Rasanya dia gampang Kalau untuk Menggali ini mas bro Gampang Batangnya kayak begini Mungkin berkarannya Yang di bawah Sudah lumayan bagus ya mas bro Dan ini pohon asam jawa ya mas bro ya Ini asam ini Tamarin Ini kira-kira pohon apa mas bro Kayaknya bagus kalau untuk Dijadikan bonsai ya mas bro Tapi rumah sudah ada satu ya mas bro Tapi belum dibentuk Wah ini Bagus ini kayaknya mas bro Tapi mati kita kalau gali ini bro Eh Ke HP itu Ke pohon ke sembi itu Mati orang Tidak tahu lagi dia Bisa atau tidak Mas bro Dan di tempat yang kedua Kami dapat ini ya mas bro Saya mendapat Bahan bonsai yang Daun yang kayak begini Dan karakter pohonnya Dan bukan ukir Yang dibuat ya mas bro Ini asli dari alam Menurut saya Unik ini mas bro Mantap ini Dan mungkin Saya harus potongnya disini nantinya Saya mau coba Stake Apa bisa Tapi Menurut keyakinan saya Ini pasti bisa ya mas bro Dan saya itu simpatik Dengan daunnya ya mas bro Kecil daunnya ini 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 mas bro Oke Mantap ini mas bro Dan pasti saya datang Gali ya mas bro Oke Ini lokasi ketiga Dan ini bagus juga mas bro Akar-akar gantungnya Sudah Sudah ada Begitu menurutnya Kan saya ingin ke sana ya mas bro Karena di sumber sini Masih gampang kalau Soal untuk Apa namanya Mencari-mencari yang Bahan-bahan bonsai yang kayak begini ya mas bro Beda dengan yang di Jawa sana Atau di Bali sana Sudah Susah-susah gampang ya mas bro ya Nah Ini yang saya mau juga satu mas bro Ini satunya Yang saya ingin saya mau Dongkel Tiga lokasi Tiga Tiga bahan juga ya mas bro Tiga bahan bonsai Mungkin ini saya harus Gali nanti ya Dan ini Masih ya Tapi bagus ini mas bro Karakter pohonnya Karakter pohonnya Ini sudah segini ya mas bro Ini ya mas bro Oke Ini nih mas bro Kalau soal-soal yang begini itu Kalau di daratan sumber Masih banyak mas bro Kalau soal yang tukang bonsai Disini nih Masih Ya Masih bisa dihitung dengan jari ya mas bro Nah Dan ini bekas Pengambilan saya kemarin ya mas bro ya Dan itu sudah jelas Sudah hidup Dan saya sudah Upload juga ke youtube Ini bekas Itu Yang saya cabut juga kemarin Dan saya sengaja buat kayak begini Biar dulu dia Apa namanya Besar Dan ke depannya nanti Saya akan datang Untuk menggalinya Dan jika Yang ini Menurut saya ini unik mas bro ya Dan jika yang ini Tumbuh di halaman Rumah saya Menurut saya ini Ya Di pikiran saya itu sudah Ya merasa Senang sekali ya Ketemu yang Model kayak begini Dan dia kayak Apa Apa namanya Istilahnya yang ini Waduh Batunya tajam-tajam Mas bro Dendamnya ke Mengarah ke Bawa jurang ya mas bro ya Ini Masih jenis yang tadi ya mas bro Tapi ini Mungkin Ini masih Dalam keluarga Beringin ya mas bro ya Dan Pohonnya yang kayak begini mas bro Tapi ini Saya tidak Gali mas bro ya Biar aja Karena ini Menurut saya Bagus ini Ini alam yang buat ya mas bro Oke Saya Agak menjauh dulu Dan beginilah penampakannya Mas bro ya Itu Ujung Dahannya itu Batang yang itu Dia menuju ke Jurang ya mas bro ya Bagus menurut saya Ini Pokoknya begini penampakannya Mas bro ya Nah Ini kira-kira ini Apa namanya ini Bagus ini kalau Dijadikan bunga Apa namanya Yang gantung-gantung itu 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 Tapi berduri ya mas bro ya Tapi bagus ini Bagus ini mas bro ya Ini di Di pekarangan Rumah orang Ini masih jarang-jarang ya mas bro ya Tapi ini Ini tumbuhnya di Di alam liar ya mas bro ya Pemukiman warga itu masih jauh dari tempat ini Wee marswee Dan Mungkin kalau Para sahabat atau teman-teman Yang tahu nama Ini Pohon ini Apa namanya ini Yang ini ya mas bro Yang ini Yang tahu mohon Di Mohon tinggalkan Di kolom komentar ya Penjelasannya ya Saya ingin tahu namanya Dan mungkin Ya mungkin sekalian dengan yang Ketiga bonsai yang tadi Yang akan Kami Rencana Dongkel Sekalian dengan ini ya Mungkin ya mas bro Kita bawa ke rumah Oke makasih mas bro Dan Mohon like comment dan subscribe Ya ya mas bro ya Sampai jumpa